Hai semuanya welcome back my channel kembali lagi bersama kita di kita handmade kali ini kita akan bikin Ariel the little mermaid ya teman-teman amigurumi siapa yang udah nonton filmnya ini cakep banget ya ini kita inspired by Ariel yang lama teman-teman ini figurinnya tapi kita pakai color way atau warna dari Ariel yang baru teman-teman yaitu yang di live actionnya kayak gini jadi kita akan bikin warna finnya ini temen-temen warna ungu lalu kita ganti ke warna biru toska ya dan rambutnya ini kalian bisa bebas mau pakai warna terrakota kayak gini agak kecoklatan atau pakai warna merah ya jangan lupa untuk kalian yang baru di channel kita stay tune dengan cara klik like video ini dan juga subscribe dan nyalakan notification bell-nya ya supaya kalian gak ketinggalan video tutorial kita selanjutnya Oh iya teman-teman untuk kalian yang kepingin dapat polanya yang tertulis seperti ini atau written patternnya jangan lupa kalian cek di Etsy shop kita ya kita punya Etsy shop teman-teman di Etsy.com slash cutepohandmade linknya kita taruh di bawah teman-teman itu kalian bisa beli patternnya aja teman-teman return patternnya foto-foto lengkap atau gambar-gambar yang akan mempermudah kalian untuk membuatnya dan kalau kalian domisili Indonesia bisa langsung WhatsApp ke kita ya teman-teman untuk membeli return patternnya Oke teman-teman itu juga ekonomis banget Nah untuk alat dan bahannya kita pakai benang soft cotton small ply dari cutepohandmade dengan warna light peach toska mint green lalu lavender chili red atau terakota untuk rambutnya teman-teman dan kita pakai gunting hakpen atau crochet hook ukuran 4 atau 2,5 mm ini bisa disesuaikan dengan benangnya ya lalu stitch marker atau penanda rajutan seperti ini tapestry needle kalian bisa pakai yang lurus ataupun yang bengkok ya saya biasanya suka pakai yang ujungnya tumpul teman-teman dan safety ice plus washernya ukuran 8 atau 9 mm untuk semua alat dan bahan yang kita pakai bisa cek linknya di description box di bawah ya teman-teman kita ada Tokopedia dan Shopee cutepohandmade official dan juga Instagram cutepohandmade underscore supplies untuk kepala kita akan buat Slipknot terlebih dahulu teman-teman seperti ini dilingkarkan ke depan lalu ke belakang seperti ini dan dikaitkan ke hakpen kalian lebih jelasnya bisa cek ke video kita sebelumnya tutorial membuat Slipknot ya di channel ini juga lalu kita lanjut membuat rantai atau chain sebanyak 12 ini juga udah pernah kita bahas temen-temen basic stitch untuk membuat rantai jangan lupa kalian cek ke playlist belajar meracut amigurumi 101 ya linknya ada di description box di bawah seperti ini kita langsung buat aja rantai sebanyak 12 nah jika sudah seperti ini kita skip satu chain pertama dan kerjakan di chain yang kedua dari hakpen teman-teman dan kita buat single crochet atau SC sebanyak 10 jadi ini kita mulai masuk ke round pertama ya teman-teman jadi ini kita tinggal isi satu lubang chain dengan satu SC terus bergeser ke kiri sampai kita mengerjakan 10 ini bisa dilambatkan oleh setengah kali teman-teman kalau kalian agak susah kita bisa melihat detailnya eh jika sudah 10 seperti ini kita lanjut membuat tiga single crochet pada last stitch atau di cornernya ini karena kita akan mulai mengerjakan sisi baliknya atau seberangnya teman-teman seperti ini nah lalu kita masuknya nextnya di lubang yang ini ya teman-teman kita kita buat single crochet sebanyak 9 biasanya saya suka sambil membawa ekor yang di awal tadi tuh di dalam stitch ya seperti di video supaya nanti hasilnya dia lebih rapi dibawa di tengah kita single crochet aja satu lubang satu sebanyak 9 ya bisa di pause untuk menyelesaikan teman-teman jika sudah seperti ini hasilnya kita akan membuat increase atau dua SC pada lubang yang terakhir ya di sini jadi kita membuat dua SC pada lubang yang terakhir dua SC pada lubang yang sama itu dibilangnya increase ya teman-teman jadi disini kita increase jadi sebenarnya di masing-masing ujung itu isinya 3 SC teman-teman cuman di yang ini kan tadi udah dikerjain satu di awal jadi satu di awal dan dua di akhir kayak gitu nah kita pasang stitch markernya pada stitch terakhir yang baru saja kita kerjakan ya bisa dipasang di V horizontal yang ini yang depan seperti ini dan dikaitkan lalu kita hitung total stitch pada setiap round harus berjumlah 24 ya yang dihitung adalah V horizontal yang di atasnya ini teman-teman nah untuk kalian teman-teman yang pemula jangan lupa cek tutorial kita yang lain yang lebih mudah teman-teman untuk beginner ya ada tutorial molang mici mini dan sebagainya jangan lupa cek ke playlist belajar merajut amigurumi 101 disana kita juga udah bahas dan lebih detail teman-teman oke lanjut masuk ke round 2 kita akan mulai dengan increase di lubang yang pertama jadi satu lubang kita isi 2 SC seperti ini lalu lanjut kita membuat single crochet sebanyak 9 teman-teman dari sini sampai ke sini kita SC masing-masing lubang satu ya bisa dipaus untuk menyelesaikan jika sudah kita akan dan increase sebanyak tiga kali pada tiga stitch yang di ujung ini teman-teman jadi satu lubang diisi 2 SC sebanyak tiga kali ini satu increase yang pertama ya lalu disebelahnya juga teman-teman increase yang kedua dan increase yang ketiga nah jika sudah seperti ini kita lanjut membuat SC9 sampai ke sini teman-teman sama seperti tadi ya bisa dipaus untuk menyelesaikan jika sudah SC sebanyak 9 kita akan increase sebanyak dua kali jadi kita isi satu lubang dengan dua SC sebanyak dua kali ini increase yang pertama dan kita buka dulu stich markernya teman-teman dan kita kerjakan increase yang kedua atau yang terakhir di last stitch setelah kalian increase jangan lupa dikembalikan lagi stich markernya di stich terakhir yang sudah dikerjakan ya supaya tidak lupa hitungannya nah jangan lupa selalu dihitung total stich pada akhir round dan cocokkan dengan yang ada di pola harusnya berjumlah 30 stich ya teman-teman sampai ke stich yang ada di stich marker jika sudah kita masuk ke round 3 teman-teman di round 3 ini kita akan kerjakan SC1 lalu increase ya di awal kita SC1 lalu disebelahnya kita increase atau isi dengan 2 SC seperti ini lalu kita lanjut single crochet sebanyak 9 dari sini sampai ke sini teman-teman bisa dipaus untuk menyelesaikan lalu kita akan mengerjakan di ujung ini SC1 increase sebanyak 3 kali SC1 increase SC1 increase kayak gitu ya teman-teman jadi pengulangan di ujung-ujung itu sebanyak 3 kali kita single crochet 1 lalu increase jadi yang diulang adalah yang ada di dalam tanda kurung ya teman-teman sesuai dengan pola yang tertera di atas seperti ini SC1 increase yang kedua SC1 increase yang ketiga bisa dipaus juga untuk menyelesaikan oke jika sudah kita di sisi seberang kita buat sama seperti tadi yaitu single crochet sebanyak 9 dari sini sampai ke sana teman-teman bisa dipaus untuk menyelesaikan jika sudah 9 di lastnya kita akan SC1 increase sebanyak 2 kali jadi SC1 increase diulang sebanyak 2 pengulangan ya sampai ke stitch terakhir yang ada di stitch marker jangan lupa pasang kembali stitch marker di stitch terakhir dan dihitung total stitch harus berjumlah 36 ya untuk round 3 ini teman-teman jika sudah kita lanjut masuk ke round 4 polanya adalah increase lalu SC2 lalu kita nanti akan SC9 ya jadi disini kita increase dulu baru SC teman-teman kita akan isi satu lubang dengan 2 SC seperti ini setelah itu baru kita SC2 satu lubang diisi satu sebanyak 2 kali oke jika sudah kita lanjut SC9 lagi seperti tadi teman-teman bisa dipaus untuk menyelesaikan jika sudah kita akan increase SC2 dan diulang sebanyak 3 kali pengulangan jadi disini kita increase satu lubang diisi 2 SC teman-teman lalu single crochet sebanyak 2 kali atau pada 2 stitch berikutnya seperti ini dan diulang sebanyak 3 kali teman-teman bisa diatur untuk speednya dan untuk kalian yang sudah paham bisa di pause ya untuk menyelesaikan lanjut SC9 lagi seperti disisi yang tadi teman-teman jika sudah SC9 maka di pengulangan terakhir kita akan melakukan increase SC2 increase SC2 jadi increase SC2 nya diulang sebanyak 2 kali ini increase satu lubang diisi 2 SC lalu SC2 teman-teman diulang lagi increase SC2 bisa di pause untuk menyelesaikan jangan lupa pasang stitch marker di stitch terakhir dan ditung total stitch nya berjumlah 42 ya teman-teman oke jika sudah kita masuk ke round berikutnya yaitu round 5 kita akan buat SC3 lalu increase SC1 SC2 SC3 lalu increase lalu kita buat SC9 teman-teman seperti yang tadi bisa di pause untuk menyelesaikan oke lanjutnya kita SC3 increase sebanyak 3 kali ya SC3 increase SC3 increase seperti itu oh iya untuk teman-teman yang mungkin pingin jual boneka migurumi dengan pola cutepoh handmade boleh-boleh aja ya teman-teman tapi jangan lupa tulis kreditnya kalian pakai pola dengan desain cutepoh handmade bisa tag ke instagram kita cutepoh handmade ya jika sudah kita lanjut SC9 lagi dari sini sampai ke sana teman-teman seperti sebelumnya silahkan di pause untuk menyelesaikan lalu di akhir kita akan single crochet 3 lalu increase dan diulang sebanyak 2 kali SC3 increase SC3 increase jangan lupa stitch markernya dilepas dulu untuk membuat increase yang terakhir teman-teman dan dipasang kembali di stitch terakhir dan dihitung total stitchnya pada round 5 ini berjumlah 48 stitch ya oke kita lanjut masuk ke round 6 polanya adalah single crochet 4 increase di awal seperti biasa aja teman-teman SC sebanyak 4 kali lalu di yang kelimanya kita akan increase atau isi dengan 2 SC pada lubang yang sama lalu SC9 bisa di pause untuk menyelesaikan lalu di ujung kita akan SC4 increase sebanyak 3 kali pengulangan oke silahkan teman-teman dilanjutkan untuk kalian yang masih bingung bisa dilambatkan ya speed videonya menjadi 0,5 kali teman-teman silahkan pause untuk menyelesaikan jika sudah seperti ini kita lanjut membuat SC9 lagi teman-teman seperti di sisi yang sebelah sana tadi silahkan di pause untuk menyelesaikan lalu kita akan SC4 increase dengan 2 kali pengulangan sampai ke stitch terakhir ini SC4 increase lalu SC4 increase yang kedua silahkan pause untuk menyelesaikan jangan lupa pasang stitch marker kembali dan hitung pola total stitch pada round ini berjumlah 54 ya jika sudah kita akan melanjutkan pola round 7 yaitu SC around atau single crochet masing-masing lubang 1 ini kita akan sampai round 18 dengan pola yang sama teman-teman jadi nanti agak tinggi untuk membuat bagian sisi dari wajahnya teman-teman jadi kita SC around atau satu lubang di sisi satu aja keliling sampai kembali ke stitch marker bisa di pause untuk menyelesaikan ya seperti biasa selalu pasang stitch marker setelah menyelesaikan satu round lakukan hal yang sama untuk round 8, 9, 10 sampai dengan round ke 18 oke silahkan dilanjutin kita sudah sampai ke round 18 kita akan masuk round 19 polanya adalah single crochet 4 jadi SC4 lalu decrease ya kalau tadi kan sebelumnya kan SC4 increase disini kita akan decrease atau mengecilkan dari dua stitch menjadi satu caranya kalian bisa cek ke video kita basic stitch decrease untuk pemula ada dua tipe decrease regular sama decrease invisible ya teman-teman dan yang kita pakai disini adalah invisible ambil front loop lalu ambil front loop lagi kaitkan benang tarik keluar melalui dua kaitkan benang tarik keluar melalui dua ini invisible decrease lalu kita lanjut single crochet sebanyak 9 dari sini sampai ke sebelah seberang teman-teman seperti tadi silahkan di pause untuk menyelesaikan jika sudah kita buat lagi SC4 decrease dengan pengulangan 3 kali ya SC1 SC2 3 4 lalu di dua stitch berikutnya kita decrease front loop front loop kaitkan benang tarik keluar dua kaitkan benang tarik keluar dua bisa diulang lagi sebanyak tiga kali silahkan dilanjutin teman-teman atau kalau kalian kurang jelas bisa diatur kecepatannya ya jika sudah kita lanjut membuat SC9 lagi di sisi seberang seperti biasa teman-teman SC1 sebanyak 9 kali silahkan di pause untuk menyelesaikan jika sudah kita lanjut membuat SC4 decrease sebanyak dua kali pengulangan sampai ke stitch terakhir yang ada di stitch marker sama dengan sisi yang sebelah sana tadi teman-teman SC4 lalu decrease dua stitch menjadi satu front loop front loop kaitkan benang tarik keluar dua kaitkan benang tarik keluar dua silahkan dilanjutin bisa di pause untuk menyelesaikan dan jangan lupa untuk kelas dua last stitch itu kan akan di decrease ya jadi kalian lepas dulu stitch markernya sebelum sampai ke last stitch setelah itu baru kalian decrease oke pasang kembali stitch markernya dan jangan lupa ditung total stitchnya berjumlah 48 ya lanjut kita masuk round 20 teman-teman kita akan SC3 lalu decrease jadi kita akan semakin mengecil ya tadi SC4 decrease sekarang SC3 decrease cara decrease nya masih sama menggunakan invisible decrease ya teman-teman seperti ini lalu kita lanjut SC9 lagi seperti sebelumnya single crochet masing-masing lubang satu sebanyak 9 kali silahkan di pause untuk menyelesaikan lalu kita SC3 decrease SC3 decrease banyak 3 kali ya di sisi yang sebelah sini teman-teman 3 kali pengelangan SC3 decrease nya silahkan di pause untuk menyelesaikan jika sudah seperti ini kita lanjut SC9 lagi seperti sisi sebelumnya silahkan di pause untuk menyelesaikan dan terakhir kita akan SC3 decrease dengan 2 kali pengelangan sampai ke stitch marker jangan lupa dilepas dulu stitch markernya saat mau membuat decrease yang terakhir ya silahkan pause untuk menyelesaikan total stitch pada round ini berjumlah 42 teman-teman jangan lupa kalian hitung sebelum lanjut ke round berikutnya lanjut masuk ke round 21 teman-teman polanya decrease SC2 jadi kita akan decrease dulu di depan teman-teman tetap pakai invisible decrease lalu kita single crochet sebanyak 2 kali seperti ini lalu kita lanjut SC9 seperti sebelumnya silahkan di pause untuk menyelesaikan lalu kita akan decrease SC2 dengan 3 kali pengelangan teman-teman decrease di sini lalu SC2 di sini oke diulang sebanyak 3 kali ya decrease SC2 lagi decrease SC2 lagi silahkan pause untuk menyelesaikan jika sudah di sisi satunya kita akan lanjut SC9 lagi seperti sebelumnya teman-teman silahkan di pause untuk menyelesaikan di akhir kita akan decrease SC2 di akhir kita akan decrease SC2 dan diulang sebanyak 2 kali pengulangan ya sampai ke stitch yang ada di stitch marker kalian bisa lambatkan video ini jika dirasa terlalu cepat atau kalian bisa pause untuk menyelesaikan jangan lupa pasang kembali stitch marker di stitch terakhir dan dihitung total stitch nya berjumlah 36 ya untuk round 21 ini ya lanjut masuk round 22 teman-teman kita akan SC1 lalu decrease seperti ini SC1 decrease lalu kita lanjut SC9 seperti sebelumnya silahkan di pause untuk menyelesaikan teman-teman lalu kita akan SC1 decrease lagi dengan 3 kali pengulangan ya decrease SC1 decrease seperti itu SC1 decrease dan diulang sebanyak 3 kali silahkan pause untuk menyelesaikan lanjut kita akan SC9 teman-teman single crochet sebanyak 9 seperti sebelumnya silahkan pause untuk menyelesaikan ya dan diulang sebanyak 2 kali sampai kembali ke stitch marker silahkan di pause untuk menyelesaikan teman-teman ya jangan lupa pasang kembali stitch marker di stitch terakhir dan hitung total stagenya berjumlah 30 ya selanjutnya kita bisa masukkan polyester fill atau background teman-teman masukkan sedikit demi sedikit dengan cara sesuai seperti di video dan diarahkan ke bagian-bagian yang belum terisi jangan terlalu penuh dulu ya nanti kita bisa tambahkan di step berikutnya lanjut masuk round 23 kita akan decrease di awal teman-teman lalu SC9 seperti tadi lalu akan ada decrease 3 kali di ujung sebelah sana lalu SC9 dan decrease 2 kali maaf ya ada technical error teman-teman videonya akan terputus kalian bisa lanjutkan sesuai dengan pola yang ada di atas lanjut masuk round 24 polanya adalah SC2 decrease SC2 decrease dan diulang sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker bisa kalian perhatikan disini kita udah gak SC9 lagi teman-teman SC2 lalu decrease karena disini kita mulai mengecilkan dengan bentuk lingkaran ya lanjut SC2 decrease terus sampai kembali ke stitch marker bisa di pause untuk menyelesaikan kita pasang kembali stitch marker dan jangan lupa dihitung total stitch pada round ini berjumlah 18 ya teman-teman disini kita bisa tambahkan stuffing atau dacronnya sampai penuh ya sebaiknya sedikit demi sedikit teman-teman sambil diarahkan kalian siapkan safety ice ukuran 8 mm dihitung round ke 14 dan 15 dari atas teman-teman seperti di video lalu bisa ditandain atau dilubangin ya teman-teman dengan menggunakan hakpen ataupun dengan menggunakan gunting kita hitung 8 sampai 9 stitch ke samping setelah itu kita besarkan lubangnya pastikan dia itu center atau pas tengah ya teman-teman lanjut kalian pasang untuk safety ice nya seperti ini dan dipasang washernya di bagian belakang ini kebetulan kemarin saya lupa ya teman-teman jadi saya demokan aja cara pasangnya ini udah terlanjur sampai bawah terus habis itu baru inget kalau matanya belum dipasang teman-teman jadi untuk kali ini saya akan pakai mata tempel aja kalau untuk safety ice secara pasangnya seperti ini nah alternatifnya kalian bisa pakai glue on atau mata tempel kita juga jual di tokopedia dan shopee cute po handmade tetap ditandain dulu seperti tadi teman-teman lalu kita pasang dengan lem ubu ya itu bisa dipasang terakhir kalau mata tempel oke lanjut masuk ke round 25 kita akan sc1 lalu decrease teman-teman dan diulang sebanyak 6 kali pengulangan atau sampai kembali ke stitch marker sc1 decrease silahkan diatur kecepatannya kalau kalian mau lihat lebih betil atau bisa di pause untuk menyelesaikan jangan lupa dihitung total stitchnya 12 ya teman-teman untuk round 25 ini lanjut kita bisa tambahkan stuffing lagi kalau kalian merasa bagian lehernya masih kurang ya karena di bagian bawah ini biasanya nggak keisi oke masuk round 26 polanya sc1 decrease lagi teman-teman tapi bedanya disini diulang sebanyak 4 kali decrease lalu sc1 decrease seperti itu sampai kembali ke stitch marker silahkan di pause untuk menyelesaikan dan jangan lupa dihitung total stitchnya berjumlah 8 ya teman-teman untuk round 26 ini untuk round 27 ini kita tinggal slip stitch sebanyak 8 teman-teman kalian bisa cek ke video kita tentang cara membuat slip stitch ya kalau kalian belum paham caranya silahkan di pause untuk menyelesaikan tetap dipasang kembali ya stitch marker nya teman-teman lalu untuk round 28 kita akan single crochet sebanyak 8 tapi di base nya yang round sebelumnya teman-teman jadi kalian akan melangkahi slip stitch yang udah dibuat di round 27 tadi kalian bisa lihat sc nya agak tinggi ya karena kita masuknya di dasarnya ini teman-teman kalian bisa lihat pokoknya yang lubangnya besar itu kalian masuk disitu kalian bisa pelankan videonya supaya lebih jelas teman-teman masuknya di lubang yang mana dan juga kalian silahkan di pause untuk menyelesaikan kepala selesai kita lanjut di part 2 ya nah itu dulu untuk part 1 nya teman-teman jadi untuk kalian yang suka dengan video ini dan pengen lihat lanjutannya jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan notification bell nya supaya kalian gak ketinggalan video part selanjutnya dan nanti kita juga akan bikin si foam pad atau dudukan kayak gini teman-teman yang bentuknya seperti bui-buih laut di tempatnya dia duduk teman-teman dan untuk kalian yang cari alat dan bahannya semua tersedia di official store kita kitpaw handmade official kalian bisa klik linknya di description box di bawah ya kita sediakan semuanya lengkap mulai dari alat benang dan juga dakron dan lain-lainnya dan untuk kalian yang kepingin dapat benang ataupun alat rajut gratis jangan lupa tag hasil karya kalian di instagram kita at cutepaw handmade karena setiap bulan kita akan undi satu orang pemenang teman-teman yang mendapatkan hadiah alat ataupun benang rajut ataupun kit dari kita ya teman-teman jadi kalian bisa pakai tutorial kita yang mana aja bebas dan hasil karya kalian bisa tag di instagram kita menggunakan alat dan bahan dari kitpaw handmade oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya have a nice day kecepat! Who gay